. Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tewas di rumah atasannya Irjen Ferdi Sambau pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu, sampai saat ini masih menuai sorotan. Kasus yang melibatkan dua ajudan Irjen Ferdi Sambau yaitu Baradae dan Brigadir J terus diusut karena dinilai publik terutama keluarga Brigadir J banyak kejanggalan. Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkap fakta terbaru Melalui kanal Youtube Revly Harun, Kamarudin menjelaskan sebenarnya Brigadir J dulu ditugaskan di pidana umum Subdit 3 Namun Irjen Verdi Sambo dari dulu memang sudah menjadi atasan Brigadir J Brigadir J diketahui dibawa oleh Irjen Verdi Sambo seusai sang jenderal berganti jabatan menjadi kepala divisi profesi dan pengamanan Polri Pada segmen lainnya, menurut Kamarudin, Brigadir J disukai oleh keluarga Irjen Verdi Sambo karena memiliki kinerja yang baik dan cekatan Kamarudin kemudian memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Brigadir J orang kesayangan keluarga besar Irjen Verdi Sambo Ia menjelaskan bagaimana pada tanggal 1 Juli tahun 2022 lalu, istri Irjen Verdi Sambo yakni PC sempat memanggil adik Brigadir J yang pada saat itu berdinas di Yanma Polri Kamarudin menyatakan, hadiah-hadiah tersebut adalah bukti bahwa Brigadir J memiliki perilaku baik sehingga dipercaya oleh keluarga Irjen Verdi Sambo Di sisi lain, sebuah peringatan diberikan oleh kuasa hukum dari PC yang merupakan istri dari Irjen Sambo Peringatan diberikan kepada kuasa hukum dan keluarga Brigpol Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan seputar kasus yang kini masih didalami oleh pihak kepolisian Dikutip tribunwow.com dari kompas.com, peringatan ini disampaikan oleh kuasa hukum PC, Arman Hanis Arman meminta kepada pihak keluarga dan kuasa hukum Brigadir J agar tidak berspekulasi sendiri Arman turut menyayangkan keputusan Polri yang melakukan pemakaman secara kedinasan terhadap Brigadir J menurut Arman Saat ini Brigadir J masih terjerat kasus dugaan pelecehan seksual Dikutip tribunwow.com dari tribunews.com, di sisi lain pengacara istri Irjen Verdi Sambo PC yakni Patra M. Zen meminta kepada Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J agar tidak bersikap seperti ahli nujum yang bisa meramal Patra merasa kliennya yakni PC dirugikan oleh pernyataan dari Kamarudin Sebelumnya, keraguan sempat dirasakan oleh tim kuasa hukum Brigpol Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Rasa ragu ini disebabkan oleh pernyataan pihak kepolisian yang menyebut Brigadir J sempat melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari mantan kadif propam Polri Irjen Verdi Sambo Dikutip tribunwow.com dari apakabar Indonesia pagi tifan Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022 Mansur Febrian, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menyoroti pernyataan dari Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada saat mengungkapkan kasus penembakan Brigadir J Di tengah kondisi keluarga Brigadir J yang sedang berduka, Karopenmas Mabes Polri memaparkan awal mula terjadinya baku tembak antara Brigadir J dan Baradae adalah adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri Irjen Sambo Mansur menjelaskan, rasa ragu tim kuasa hukum langsung hilang seusai kapolri jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim sus untuk mengusut kasus Brigadir J Sampai jumpa di video selanjutnya